Musik 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 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang Merupakan salah satu kampus terbaik nasional terakreditasi A Dan berpredikat sebagai kampus berwawasan lingkungan atau Eco Green Campus Dengan memiliki 8 fakultas dan 47 program studi, kini Wali Songo, Semarang telah bertransformasi Menjadi kampus riset unggulan dengan pengelolaan kualitas kelembagaan yang kredibel dan berintegritas Dengan visi menjadi Universitas Islam Riset Terdepan berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan Untuk kemanusiaan dan peradaban, Wali Songo, Semarang telah berkomitmen Mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Berbagai rencana aksi telah dilakukan Wali Songo, Semarang dalam upaya melakukan reformasi birokrasi Komitmen institusi diwujudkan dengan pembentukan tim zona integritas Untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Enam area perubahan zona integritas meliputi Manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik Pada area manajemen perubahan, Wali Songo, Semarang berorientasi pada pembentukan mindset dan budaya kerja Untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandard internasional Wali Songo, Semarang telah memiliki tim kerja untuk menyusun dokumen rencana kerja, target indikator, dan sosialisasi program kerja Dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dan menetapkan agen perubahan Kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan dilakukan dengan cara berkesinambungan Seperti diadakannya kegiatan keagamaan secara rutin dan juga melaksanakan kegiatan olahraga pada setiap hari Jumat Pada area penataan tata laksana, Wali Songo, Semarang telah menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai standar yang ditetapkan Penataan tata laksana tersebut diterapkan melalui tata kelola manajemen berbasis IT dan sistem informasi yang terintegrasi Ketersediaan website PPID membuat informasi publik disajikan secara terbuka dan terus dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya Aplikasi sistem informasi akademik membuat proses akademik di Iwin Wali Songo, Semarang menjadi efektif dan efisien Pada tata kelola kepegawaian, aplikasi sistem informasi kepegawaian menjadikan database kepegawaian telah dikelola secara digital Tersedianya aplikasi beasiswa sangat berguna untuk mahasiswa dalam mengakses informasi beasiswa dalam maupun luar negeri Bidang penelitian dan publikasi jurnal ilmiah dikelola dengan optimal sehingga mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi universitas riset Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Iwin Wali Songo, Semarang menyadari kualitas dan kinerja Perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang profesional Menjawab tantangan tersebut, Iwin Wali Songo, Semarang melakukan pengadaan SDM berdasarkan kebutuhan dan kompetensi Demi meningkatkan kompetensi pegawai, Iwin Wali Songo, Semarang telah melakukan beberapa langkah Seperti kegiatan workshop, pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai, baik dosen dan tenaga kependidikan Sehingga tri etika kampus yang meliputi etika ilmiah, etika diniah dan etika ukuah dapat tercapai Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, keterlibatan pimpinan pada kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan Seperti dalam penyusunan renstra, standar mutu, rencana kerja tahunan, dan laporan kinerja tahunan Menjadikan akuntabilitas dapat terjaga dengan optimal Hal tersebut membuat Iwin Wali Songo, Semarang selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan Pengelolaan akuntabilitas pekerja memiliki output tercapainya indikator kinerja yang dikelola oleh SDM yang berkompeten Iwin Wali Songo, Semarang dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi dalam area penguatan pengawasan Melakukan beberapa program Salah satunya penetapan Satuan Pengawas Internal atau SPI Yang bertugas melaksanakan pengawasan ke seluruh unit di lingkungan universitas Satuan Pengawas Internal melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi Yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi Keberadaan lembaga penjaminan mutu telah turut serta menjaga kualitas pelayanan publik Agar selaras dengan tujuan reformasi birokrasi Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama lima kali berturut-turut telah menjadi bukti terwujudnya sistem pengawasan yang optimal Peningkatan kualitas pelayanan publik dituangkan dalam penyusunan kebijakan publik berupa dokumen standar mutu terpadu yang telah disusun dan disosialisasikan Winwali Songo Semarang juga memberikan apresiasi penghargaan kepada lembaga, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya Winwali Songo Semarang juga mengembangkan rumah moderasi beragama yang bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang ramah dan toleran Serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif Lewat Wali Songo Mediation Center, Winwali Songo Semarang menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki lembaga mediasi terakreditasi Mahkamah Agung Winwali Songo Semarang juga memiliki website serta beberapa media sosial aktif yang bertujuan untuk kemudahan dalam memberikan komunikasi dan pelayanan publik Winwali Songo Semarang bertekad untuk mewujudkan kampus yang profesional dan transparan sehingga dapat terus menjadi kebanggaan Kementerian Agama Republik Indonesia Winwali Songo Semarang, Kampus Kemanusiaan dan Peradaban